Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. AC Milan berhasil mencuri 3 poin di markas Bologna, di pertandingan Giornata ke-20 Liga Italia. Bermain di Renato dell'Ara, Iroso Neri berhasil mempecundangi Iroso Blue dengan skor tipis 2-1. Milan membuka keunggulan di babak pertama melalui gol Ante Rebic. Pemain asal Kruasa itu berhasil mencocor bola ribon sepakan penalti Ibrahimovic di menit ke-26. Di babak ke-2, Milan berhasil memperlebar jarak di menit ke-55 melalui sepakan penalti Frank Casey. Bologna berhasil memperkecil ketertinggalan 9 menit jelang babak ke-2 berakhir. Andrea Poli yang baru masuk di menit ke-79 mampu menaklukkan Gianluigi Donnarumma melalui sepakannya di dalam kotak penalti. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga wasit Daniel Doveri meniup puluit akhir. AC Milan berhasil menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1 atas bolonya. Tambahan 3 poin ini membawa Milan semakin kokoh di puncak kelasmen dengan raihan 46 poin. Sementara bolonya tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 20 poin dari 20 pertandingan. Kemenangan 2-1 yang direh Milan atas bolonya tak hanya membuat mereka mengemankan posisi di puncak kelasmen, tapi juga mempertegas dominasi Iroso Neri terhadap Iroso Blue di Liga Italia. Tercatat, Milan sejauh ini sudah mengantongi 9 kemenangan dan hanya sekali meraih hasil imbang dalam 10 pertemuan terakhir mereka dengan bolonya di Liga Italia. Selain itu, kemenangan tersebut juga membawa AC Milan kembali mengukir sebuah rekor bersejarah lainnya. Melansir catatan Opta, Milan sukses memenangkan 9 dari 10 laga tandang pertama mereka di Liga Italia sepanjang musim ini. Milan menjadi tim ketiga yang sukses menorehkan catatan tersebut setelah Napoli pada musim 2017-2018 dan Juventus pada musim 2018-2019. Satu rekor lainnya yakni dalam urusan mencetak gol. AC Milan kini telah mencetak gol dalam 20 pertandingan tandang seri A berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah keikut sertaan mereka di kompetisi teratas Liga Italia. Pencapaian tersebut berhasil meluati rekor klub sebelumnya yang mencetak gol dalam 19 pertandingan yang berlangsung antara musim 1992-1993. Dewi Fortuna sepertinya menjauh dari selatan Ibrahimovic di pertandingan melawan bolonya. Kendati berhasil membantu Milan mengamankan kemenangan 2-1, namun Ibrahimovic gagal mencatatkan namanya di pepan skor pada pertandingan itu. Stryker 39 tahun tersebut setidaknya punya 3 peluang emas untuk membobol gawang bolonya, namun sayangnya semuanya berhasil digagalkan keeper bolonya Lukas Korupski. Korupski berhasil mengagalkan peluang emas Ibrahimovic di menit ke-23, ketika berhasil memblok sundulan dan sepakan kaki kanan Ibrahimovic di dalam kotak penalti. Usaha Ibrahimovic mencetak gol melalui titik putih juga tak berbuah hasil lantaran dimentahkan Skorupski. Walaupun pada akhirnya keeper polanda itu tak kuasa membendung bola ribon yang dicocor Ante Rebic. Ibas dari kegagalannya mencetak gol ke gawang bolonya, membuat Ibrahimovic harus menunda rekor gol ke-500 sepanjang karirnya di level klub. Saat ini koleksi gol Ibra sudah mencapai 499 gol. Perinciannya adalah 18 gol buat Malmo, Ajax Amsterdam 48 gol, Juventus 26 gol, Inter Milan 66 gol, dan Barcelona 22 gol. Paling banyak Ibrahimovic mencetak gol di Paris Saint-Germain dengan jumlah 156 gol. Selain itu Ibrahimovic meninggalkan jejak 29 gol di Manchester United, LA Galaxy 53 gol dan 81 gol dalam dua periode bersama AC Milan. Dengan absennya Hakan Calanooglu dan Brahim Dias, Pioli memang tidak punya cara lain selain melakukan rotasi untuk posisi trequartista. Setelah eksperimen mete yang gagal, Pioli kini beralih dengan menunjuk Rafael Leo memainkan peran sebagai trequartista di laga melawan bolonya. Dan kali ini eksperimen itu cukup berhasil. Secara umum pemen asal Portugal itu mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Terkait dengan itu, dalam sesi wawancara usai pertandingan, Pioli mengaku puas atas performa Leo di pertandingan tersebut. Pioli juga menjelaskan mengapa ia memilih memainkan Leo di posisi tersebut. Pioli menyebut pemain mudanya itu punya bakat dan kemampuan yang besar, sehingga ia yakin sang pemain tidak akan kesulitan bermain di posisi tersebut. Leo bermain dengan baik hari ini, dan saya tidak terkejut akan itu. Dia memiliki potensi yang sangat besar, dan sekarang ia hanya perlu melanjutkan performa bagus ini lebih lama lagi. Kontribusi yang ia berikan pada tim sangat besar. Ia tahu cara untuk bertahan dan ia tahu cara melakukan blok. Ia benar-benar luar biasa, kata Pioli kepada Milan TV seperti dikutip dari Sempre Milan. Klub Divisi 3 Liga Spanyol Racing Santander rasmi mengumumkan perekrutan Luan Kapani dari AC Milan. Stryker tim Primavera tersebut didatangkan Santander dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Kepastian tersebut telah dikonfirmasi melalui pernyataan resmi kedua klub. AC Milan dan Real Racing Club de Santander telah mencapai kesepakatan atas peminjaman penyerang Luan Kapani. Klub mendoakan yang terbaik untuk Luan di sisa musim ini. Demikian bunyi pernyataan resmi AC Milan. Sementara itu, Racing Santander juga telah mengkonfirmasi kesepakatan tersebut melalui video di akun Twitter resmi mereka. Luan Kapani diboyong Milan dari Lazio di bursa transfer musim panas lalu. Musim lalu, pemain 20 tahun tersebut memainkan 12 pertandingan bersama tim Primavera AC Milan dengan mencetak 9 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!